Intro Pemerintah Kabupaten Oku Selatan melalui Dinas Pertanian bekerjasama dengan TNI Dalam hal ini anggota Kodim 0403 Oku telah berhasil melaksanakan program rawa cita dalam ketahanan pangan nasional Terbukti pada hari ini Kecamatan Buai Runjung berhasil over target yang ditargetkan 10 ton per hektare dengan pencapaian 12 ton per hektare Dalam laporannya Kepala Dinas Pertanian Asep Sudarno menyampaikan bahwa Kabupaten Oku Selatan menerima bantuan bibit jagung jenis hibrida dari pemerintah pusat dan provinsi pada tahun 2017 yang lalu Ditargetkan 10 ton per hektare dalam masa tanam dan menghasilkan 12 ton per hektare Dalam kesempatan hal itu juga Asep Sudarno memohon kesediaan Bupati Oku Selatan untuk bersama-sama melaksanakan panen raya jagung hibrida di tahun 2018 ini Dan berharap semoga dengan keberhasilan ini dapat memberikan sisi ekonomi dan kesejahteraan untuk masyarakat Kabupaten Oku Selatan khususnya Kecamatan Buai Runjung Menurut Asep Sudarno, luas kebun jagung yang dipanen di Desa Padang Bindu, Kecamatan Buai Runjung hari ini sebanyak 10 hektare dari 565 hektare Di Buai Runjung sendiri, luas panen jagung sebanyak 318 hektare dengan produksi 2.001 ton Di Oku Selatan pada tahun 2017, realisasi tanam jagung 42.368 hektare Dengan jumlah produksi 249.226 ton jagung pipilan kering atau 113,86% dari target yang ditetapkan Pada kesempatan itu juga, Bupati Oku Selatan, Popo Ali menyerahkan bantuan benih jagung hibrida parietas Bima 10 dan Bima 15 Serta jagung komposit parietas Submaraga dari Balai Pendelitian Tanaman Pertanian Sumatera Selatan Untuk percontohan bagi 4 kelompok tani Bupati Oku Selatan juga menyatakan bahwa pada tahun 2018, pemerintah akan memberikan bantuan benih jagung Untuk lahan seluas 5.500 hektare untuk intensifikasi serta 15.000 hektare untuk perluasan areal tanam baru Selain itu, tahun 2018 juga akan diberikan bantuan alat tanam dan panen jagung berupa kom seder sebanyak 68 unit Dan som seler sebanyak 28 unit Kami sengaja memang untuk mengatakan penatanya ini kecamatan berunjung Karena memang kecamatan berunjung dan sekitarnya akan kita kembangkan menjadi daerah hasil jagung Setelah memang kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kepada Oku Selatan Alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah melakukan pangan raya Dan dari pemerintah sudah melihat bahwa luar biasa Padang Bindu khususnya berunjung padang Bindu luar biasa Kedepan kita berharap di dua runjung ini bisa lebih-lebih lagi termasuk dari sisi produksinya Kita harapkan ini lebih dari 7 ton jagung pipiran kering yang bisa kita inikan pada siang hari ini Kedepan mudah-mudahan jagung ini akan menjadi lumbung Lumbung pangan untuk para petani di Kepada Oku Selatan Sehingga akan memajukan roda perekonomian masyarakat petani di Oku Selatan Kameramen Armada Tanjung, reporter Selamat Jandra Bakti, Infocus TV, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.